Permet Komunfo Permuatan Negatif yang diselanjutnya disebut sebagai pembelokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet permuatan negatif tidak dapat diakses. Berikutnya pada pasal 4, TN1 yang disebut dengan situs internet permuatan negatif adalah pornografi dan kegiatan ilegal lainnya. Kemudian, Kemenko Minfo membentuk suatu forum penanganan situs internet permuatan negatif melalui surat keputusan Kemenko Minfo nomor 290 tahun 2015. Forum ini bertugas untuk merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pembelokiran dan penapisan terhadap situs internet permuatan negatif. Status quo, mekanisme pembelokiran situs internet belum ada diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersendiri. Sehingga Kemenko Minfo menggunakan kesempatan tersebut untuk membelokir situs internet permuatan negatif menggunakan Permen dan SK tersebut. Pengaturan pembelokiran yang dilakukan oleh Kemenko Minfo dalam Permen dan SK Menteri sangatlah tidak tepat. Karena pertama, terlangkarnya hak pembebasan berkomunikasi serta memperoleh informasi sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 19 Ayat 3 ICCPR. Dan juga hal ini telah melanggar prinsip-prinsip Sirapusa dan Johannesburg. Kedua, kebijakan pembelokiran situs internet dilakukan secara setiap tanpa ada yang transparansi yang menibatkan pembelokiran situs internet. Ketiga, tidak adanya objektivitas dalam pembelokiran situs internet. Hal tersebut disebabkan oleh Kemenko Minfo yang memiliki keunangan yang begitu luas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ersam, yaitu sebagai pelapor, pengadu, penuntut, penyidik, pembuat standar penilaian, sekaligus eksekutor dalam kebijakan tersebut. Dan yang keempat, terdapat indikator yang tidak jelas dalam Permen Pasal 4 Ayat 1 Grup B yang menyatakan kegiatan ilegal lainnya, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran pasal tersebut. Idealnya, pembatasan hak harus diatur melalui undang-undang, sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 28C Ayat 2 Ud. 1945. Untuk itu, pengaturan mengenai pembelokiran situs negatif di internet harus dilakukan melalui revisi undang-undang ITE. Ada pun hal yang dapat diatur adalah, Pertama, lembaga negara yang paling tepat untuk menentukan pembelokiran situs adalah pengadilan. Pengadilan mengontrol pelaksanaan penegakan keadilan agar mengundangi prosedur hukum atau duper stock law. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan eksesif dari Kemenkominfo. Dan kedua, prosedur dalam pembelokiran haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan izin dari pengadilan negeri. Dalam proses pemeriksaan, hakim wajib mempertimbangkan keterangan dari Kemenkominfo dan pengolah situs secara seimbang dan objektif. Hal ini sesuai dengan asas Audi et al-terampartem yang selama ini tidak terakomodasi melalui prosedur dan mekanisme yang ada di Kemenkominfo. Sekian dari argumentasi kami dan terima kasih.